Kenal sama saya enggak? Kenal. Kenal? Nah, dari Youtube-an. Siapa ini? Siapa? Umi Gilbi. Dan tadi kata ibunya, ini masih gue tahu katanya. Takut? Takut. Takut nyasar. Aku nyasar kita gak bisa ngomong, tak nyasar. Kita fotoin. Kakbah. Depan kakbah. Depan kakbah. Saya. Ibu belum punya foto depan kakbah. Satu, dua, tiga. Aduh, alhamdulillah. Teteh deh. Kita bisa kesini ya. Insya Allah. Bukan berkat saya, berkat Allah. Memutuskan saya. Tepat kita berdua ya. Iya, masya Allah. Alhamdulillah. Hirobi alami. Kita bingung kemana. Bicara ya. Masuk kabah, jalannya kemana. Ibu juga gak tahu jalan masuk kabah. Gak tahu. Bismillah. Apa kabar sahabat Gilbi semuanya? Semoga semuanya sehat. Dan selalu ada dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Allahumma amin. Seperti biasa. Untuk sahabat Gilbi semua yang mau nonton video ini. Jangan lupa harus sudah sholat dan ngaji dulu. Karena itu semua wajib dan penting. Alhamdulillah. Pagi hari ini. Umi Gilbi sedang ada di Tanah Suci Mekah Al-Mukaroma. Ini tempatnya Umi Gilbi sedang ada di pelataran Masjidil Haram. Terlihat ya. Di sana ada bangunan Masjidil Haram. Dan ini adalah kawasan yang menuju ke daerah Misfalah. Kalau ke sana ke daerah Misfalah. Pagi hari ini. Kebetulan Umi Gilbi sedang santai. Dan tanpa sengaja. Kodarullah atas izin Allah. Umi Gilbi bertemu dengan dua jemaah. Dari Betawi. Kita kenalan ya. Nah ini. Tadah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di samping kanan Umi Gilbi ini ada siapa? Assalamualaikum. Saya Parni. Ibu Parni. Kalau yang di kiri ini siapa? Ibu Sri. Ibu Sri. Nah sahabat Gilbi semua. Jadi ceritanya tadi pagi-pagi itu Umi Gilbi udah deh. Daripada di Masjidil Haram terus. Akhirnya Umi Gilbi memutuskan keluar. Dan Umi Gilbi tiba-tiba melangkahkan kaki ini ke area Misfalah. Dan tidak sengaja juga Umi Gilbi melihat ada dua orang ibu-ibu yang kayaknya sedang kebingungan nih. Dan akhirnya Umi Gilbi tanya. Ternyata ibunya ini memang kebingungan mau cari apa nih ibu? Cari oleh-oleh. Cari oleh-oleh ya? Oleh ya. Cari oleh-oleh katanya. Dan ternyata ibu-ibu ini asli dari? Brogol. Jakarta. Wow Jakarta. Jakarta itu ibu kotanya Indonesia. Siapa yang tidak kenal Jakarta? Pasti semua kenal Jakarta. Dan ibu ini ngomongnya betawi banget. Biasa kalau betawi itu ngomongnya gue elu ya? Iya. Gue elu, gue elu katanya. Bukan bahasa gaul tapi itu memang bahasa keselurian ya. Udah wataknya orang betawi kayak begitu ya. Pokoknya orang betawi ini ngapak banget deh. Nah dan ibu ini ternyata adek kakak. Adek kakak. Mana kakak? Mana adek? Kakak. Ini kakak yang kiri. Yang adek yang kanan? Iya. Masya Allah. Ini udah umrah berapa hari? Berapa hari tadi? Ya dari Sabtu. 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 Ini apa? Cuma lima hari. Oh udah lima hari. Sekarang umi Gilpi mau ngajak ibu dua ini untuk ke tempat oleh-oleh umrah. Eh itu ropohannya ya. Ibu sehat? Alhamdulillah. Tadi udah ketemu juga dengan ibunya. Dan ibunya ini mau minta tolong. Mau minta dianterin ke toko-toko mainan. Ke toko murah ya lah. Murah-murah meriah lah. Dan ternyata ibunya kenal sama saya ya mbak? Kenal doang. Kenal. Kenal dari YouTube. Siapa ini siapa? Dan tadi kata ibunya ini masih gue tau katanya. Ini sih gue tau katanya. Ini umi Gilpi kan katanya. Masya Allah. Dan ibunya dari tadi melukin terus. Alhamdulillah seneng ya. Ketemu atas izin Allah. Ijin Allah kita ketemu. Sebelah aku ini mau kemari aku senang. Apaan bisa kemari ya Allah. Alhamdulillah. Masya Allah. Aku juga seneng nih ketemu sama ibu yang peri yang ini dua-duanya. Tapi sebelum kita ngajak dua ibu ini belajar. Kita mau ngajak jalan-jalan di sekitar Lesjidil Harun. Karena ibu ini katanya belum jalan-jalan juga ya. Belum. Belum takut. Jadi tadi sama grup aja. Kenapa takut? Takut nyasar. Ibu takut nyasar. Jadi ibu cuman taunya dari hotel sampai masjid. Hotel, masjid, hotel, mesjid, hotel, mesjid. Sama grup sih. Kemarin ke makam. Cuman tur bareng aja. Kalau melangkap ini masih itu takut nyasar. Sebelum nanti kita ajak ibu belanja-belanja. Nanti belanja-belanjanya ada di part dua ya. Kita di part satu ini mau ngajakin ibu keliling dulu. Karena ibu juga katanya mau lihat-lihat sekitaran Mesjidil Harun. Mau main burung juga katanya. Nanti mau foto-foto juga. Mau ibu. Ayo boleh deh. Bismillah. Yuh Bismillah bu. Senang banget ibu. Ini Masya Allah. Kedua ibu-ibu ini. Ini ibu pertama umrah. Pertama. Pertama. Pertama umrah gimana rasanya? Senang banget. Seperti mimpi. Seperti mimpi. Biasanya nonton di itu kayaknya bisa dapet. Ya Allah. Dan sekarang ada di sini. Ada di sini. Tidak terasa ya? Tidak terasa. Air mata kayaknya nangis terus nih. Lihat kabar. Ini juga udah mau nangis ini? Yuk sini. Ibu udah foto sama burung belum? Belum. Jadi ibu. Saya ada di Madina sendiri. Apa kalau yang sekarang? Belum. Mau punya kenang-kenangan di sini juga? Oh bagus ya ibu. Oh bagus. Kata ibunya memang pengen foto sama burung katanya sahabat Gilby semua. Yaudah yuk kita akan nyenengin dua jemaah ini. Semoga ibu juga seneng ya. Aku bantu ya. Terima kasih banget sebelum dan sesudahnya ya. Iya sama-sama ibu. Ibu jangan panggil saya Umi-Umi ya. Panggil saya Teteh. Karena saya kan dari Sunda. Jangan panggil Umi-Umi. Aku suka malu kalau dipanggil Umi-Umi. Mana pun mau difoto? Mau difoto? Ayo. Burungnya di depan tuh yuk. Katanya ibunya mau punya kenang-kenangan difoto sama burung depan Masjidil Haram ya? Oke. Dan ini handphone ibunya. Kita fotoin. Depan Ka'bah. Depan Ka'bah. Usah ya. Ibu belum punya foto depan Ka'bah? Rame-rame doang sih ancaman. Oh yang sendiri belum? Sendiri belum. Yaudah Bismillah sekarang kita mau coba ke depan Ka'bah. Mau? Mau. Bismillah ya sahabat Gilby semua. Karena katanya ibu belum pernah foto depan Ka'bah sendirian. Jadi kemarin foto sama jemaah saja. Iya rombongan. Itu motawifnya nggak mau fotoin atau fitur lidernya? Enggak. Jadi rame-rame aja. Oh jadi nggak punya foto kenang-kenangan? Ini kita tidak punya tasreh umroh. Tapi Bismillah tawakal 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 niat saya baik untuk menyenangkan jemaah agar punya kenang-kenangan foto depan Ka'bah. Umi Gilby mau coba mengajak ibu-ibu ini untuk bisa ada di depan Ka'bah dan bisa foto. Doakan ya sebelum ke depan Ka'bah. Umi Gilby mau mengabulkan permintaan ibu-ibu ini untuk bisa foto dengan burung yang ada di sini ya. Oke siapa dulu yang mau difoto? Ibu dulu oke. Sini ibu saya fotoin ya. Ibu jangan si dakep kayak mupra muka bu. Ibunya ceria. Kayak gimana gitu pake gaya. Ceria bu. Satu. Satu. Dua. Tiga. Ceria bu. Gini bu tangannya. Lagi tuh tangannya bu. Satu. Dua. Tiga. Oke. Oh mau sekali lagi ada belakangnya. Ibu sekarang. Lah syukron. Banyak orang ya. Satu. Dua. Tiga. Satu. Dua. Tiga. Eh gayanya Masya Allah. Udah dapet dua atau mau berdua? Bersarang berdua. Berdua. Lah lah lah. Satu. Dua. Ternyata ada yang lewat. Satu. Dua. Satu. Satu. Oke. Alhamdulillah. Ini satu permintaan. Satu keinginan ibu baru tercapai. Oh iya. Udah foto. Eh jangan pesawat lama nih ibu biarin aja. Kita sekarang mau menuju ke Ka'bah. Mau ke Ka'bah. Alhamdulillah. Yuk. Yuk lewat sana yuk. Yuk lewat sana yuk. Yuk lewat sana. Tadi udah foto di sini. Karena ini banyak orang banget tuh. Kondisinya. Sekarang kita mau. Ajak. Mana ibunya? Mana ibu? Sekarang ibu mau ke Ka'bah. Ke Ka'bah. Yuk. Kita. Bagus gak? Ketemuan ini kayak di. Akhir fotonya. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Pertama yang kuasa. Betul. Benar. Ya Allah. Senang banget. Senang. Alhamdulillah. Berarti ini. Umi Gilbi sudah diutus sama Allah. Untuk bisa bertemu dengan dua jemaah ini. Dan untuk menyenangkan dua jemaah ini. Sekarang kita mau coba masuk ke Masjidil Haram. Tepat di depan Ka'bah. Sebetulnya tadi Umi Gilbi sudah ada di depan Ka'bah. Cuman Umi Gilbi keluar lagi. Diutus sama Allah untuk mengantarkan dua jemaah ini. Ini semua Allah yang mengendakin ya. Iya betul. Betul. Ini Allah yang menuntun saya. Untuk bertemu dengan ibu ya. Iya. Oke. Nanti. Kita ketemu di depan Ka'bah ya. Soalnya kalau masuk ke sana. Kan ada pemeriksaan. Atau ada askari. Takutnya kamera dilarang masuk. Nanti kita sambung pas di depan Ka'bah. Doakan. Alhamdulillah. Hirobilalamin. Akhirnya bisa masuk ibu. Alhamdulillah. Ibunya tadi udah deg-degan katanya takut gak bisa. Cuman kata aku. Tawakal Tuh Allah Allah. Bismillah. Akhirnya bisa masuk ya bu ya. Iya. Mau apa bu kesini bu? Mau foto. Mau foto. Sama doa terakhir ya. Iya. Oke. Bismillah. Doakan sahabat Gilbi semua. Biar Umi Gilbi bisa menyenangkan. Ibu karena terakhir katanya besok. Ibu udah mau pulang ya bu. Iya. Udah mau pulang besok. Iya. Jadi ini ibarat terakhir ya. Hadiah. Walaupun besok ada. Ini kan ada apa? Dari Tete. Iya. Dari Allah malah. Iya. Karena besok juga pasti ada Tawaf Wadah. Kalau Tawaf Wadah kan bareng-bareng sama jemaah. Kalau ini kayaknya eksklusif nih. Cuma ibu doang. Alhamdulillah. Kemarin kita Tawaf-Tawafnya udah selesai. Kemarin. Alhamdulillah. Bisa lihat Ka'bah lagi. Tanpa bareng jemaah ya. Kalau sama jemaah. Berebut ya. Berebut. Iya. Alhamdulillah. Rabi alamin. Iya. Atas izin Allah SWT. Iya. Umi Gilbi bisa mengantarkan ibu-ibu. Insya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Kita bisa menatap Ka'bah lagi. Kata ibunya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Irobil alamin. Udah ada di depan Ka'bah ini ibu-ibu. Seberulah ya Allah. Bisa ke depan Ka'bah lagi. Bisa menfoto. Alhamdulillah. Sebelum ibu foto. Alangkah baiknya. Ibu panjatkan doa sepuasnya. Depan Ka'bah. Banyakin istighbar dan sholawat. Silahkan ibu menghadap ke Ka'bah. Nanti kita foto ya. Doa dulu aja sepuasnya. Alhamdulillah. Ya Allah. Ya Rabb. Atas izin dari Allah. Bisa menemani dua jemaah. Untuk berada di depan Ka'bah. Permintaan ibu hanya sederhana. Hanya ingin foto di depan Ka'bah sendirian. Tanpa rombongan. Alhamdulillah. Kita kabulkan. Keinginan ibu yang solehah ini. Agar ibu yang solehah ini bahagia. Menjadi kenang-kenangan selama umur hidupnya. Kenang-kenangan terindah. Kita tunggu sampai ibunya selesai berdoa. Baru nanti kita akan foto ya. Alhamdulillah bu. Berdoanya udah? Ya udah. Semoga Allah kabul. Amin. Semoga Allah ijabah. Doa-doa ibu semua. Kita saling mendoakan ya. Sekarang yang ibu mau apa? Yang ibu mau apa? Mau foto. Mau foto? Oke. Sekarang kita fotoin ibunya ya. Satu-satu ya. Oke. Sekarang kita fotoin ibunya. Kita fotoin satu-satu. Dan sengaja aku bawa kursi. Biar ibunya bisa fose duduk dan fose berdiri ya. Bismillahirrahmanirrahim. Satu. Dua. Tiga. Senyumbu. Oke. Satu. Dua. Tiga. Oke. Sekali lagi ibu. Yang ibu sekarang. Oke. Sekarang giliran papaknya. Satu. Dua. Tiga. Senyumbu. Satu. Dua. Tiga. Sekarang berdua. Ibunya duduk. Ibunya. Yang ibu satu duduk. Yang satu berdiri ya. Satu. Dua. Tiga. Sekali lagi ya. Satu. Dua. Tiga. Periksa dulu bu. Fotonya udah bagus sebelum. Alhamdulillah. Udah. Nah. Ada. Sesi foto yang bagus lagi. Kita. Ke jalan ke agak sebelah sana. Biar. Ka'bah. Dan. Tower zam-zamnya terlihat ya. Yuk. Kita jalan ke sebelah sana. Dan ini suasana di. Depan. Ka'bah. Masya Allah. Banyak banget. Jadi ibu. Gak bisa. Depan Ka'bah banget ya. Karena banyak yang tauaf ya. Yuk. Sekarang. Umi Gilby mau ngajak. Dua ibu ini. Untuk foto. Pas. Di view yang bagus. Saya yang duluan kalau gitu. Nanti takut kesasar ibu. Ngekor saya ya. Sini tangannya. Pegang. Nah. Tadi kan ibu. Fotonya. Banyak orang banget. Jadi kita. Fotonya disini. Tuh. Viewnya bagus. Ka'bah sama. Tower zam-zam. Kelihatan. Kelihatan jelas ya. Mana. HPnya. Mau foto lagi enggak. Tadi duduk. Sekarang berdiri ya. Iya. Mana. Siapa dulu yang mau foto? Oke. Kita fotoin ya. Dengan hasil yang paling bagus. Biar ibunya seneng. Satu. Dua. Tiga. Sekali lagi ibu. Satu. Dua. Tiga. Oke. Sekarang ibu. Sekarang. Sekarang adeknya. Satu. Satu. Dua. Ibu tasnya mau ditarong enggak? Iya. Biar bagus. Enggak apa. Ntar ada yang lewat. Ayo ibu. Satu. Enggak apa-apa. Berdiri aja disitu. Nanti orangnya hilang. Satu. Dua. Tiga. Sekarang lagi. Satu. Dua. Tiga. Ayo. Diperiksa dulu. Sambil duduk. Gimana ibu hasil fotonya? Bagus enggak? Coba lihat. Cakep. Cakep ya. Kelihatan. Jair jam-jam sama itunya ya. Nah ini hasilnya. Aduh gelap maaf. Silo. Pokoknya hasilnya kayak gini nih. Alhamdulillah. Buka teteh. Kita bisa ada disini. Keinginan kita foto. Itu khusus ya. Istilahnya dia. Bisa tercapai. Amin. Amin. Alhamdulillah. Senang. Senang. Belanja di mana ya. Enggak takut gisi ya. Terus. Kali ini dekat-dekat teman. Ada yang dekat apa. Ka'bah. Sama-sama kanan. Oh enggak tahu ya. Takut kesasar. Alhamdulillah. Dan ibu juga pengen foto. Akhirnya tercapai. Pengen foto bareng burung tercapai. Pengen lihat Ka'bah lagi. Tanpa diganggu sama jemaah lain. Tercapai juga. Alhamdulillah. Senang semuanya. Alhamdulillah. Saya juga senang. Kalau ibu senang. Senang. Benar bukannya. Aduh. Alhamdulillah. Teteh deh. Kita bisa kesini ya. Insya Allah. Bukan berkat saya. Berkat Allah. Memutuskan saya. Teteh. Tepukkan kita berdua ya. Iya. Masya Allah. Alhamdulillah. Hirobya alami. Kita bingung kemana. Bicara ya. Masuk ke Abah. Jalannya kemana. Ibu juga gak tahu. Jalan Masuk Abah. Serius. Tadinya itu tuh. Pas turun hotel. Biasanya yang lurus. Kita. Kenapa sih. Lari-lari. Tempat jalan. Kejauhan. Bingung nih. Mana ya. Jadi ibu juga gak tahu. Lewat mana Masuk Abah. Gak tahu. Jadi kalau ikut terobongan. Kita ikut terobongan. Jadi gak terhatiin jalanan. Oh. Ya Allah. Benar jasa. Ini rezeki. Salat hasar. Oh ya Allah. Disama Allah. Dikasih bonus. Hadiah hari ini. Ketemu sama saya. Bisa foto langsung. Dengan hasil yang bagus. View-nya. Ibu waktu kemarin. Lihat view kayak gini gak? Kak Abah sama ini berdampingan. Kita kan fokus ini. Fokus tawaf. Jadi gak lihat seperti ini. Masya Allah. Jadi baru sekarang lihat seindah ini. Oh. Masya Allah. Ibu yang memandang kabah dan tawur zam zam. Sok ibu sekarang puas-puasin disini. Nanti setelah kita puas ada disini. Nanti keinginan ibu selanjutnya. Yang mau apa. Yang mau belanja. Nanti saya kabulkan belanja di tempat murah. Oke. Untuk video kali ini. Kita cukup akhiri saja. Semoga video ini bermanfaat. Karena ibunya sudah selesai foto. Sudah selesai doa. Maka dari itu videonya kami cukup akhiri saja. Umi Gilbi dan ibu-ibu disini. Pamit undur diri. Umi Gilbi pamit ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Sub indo by broth3rmax